Pemirsa korban banjir di Jorong Koto Panjang, Nagari Moaropane, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mulai membersihkan rumah mereka setelah luapan air Sungai Batang Lembang membanjiri rumah warga. Sedikitnya 40 rumah warga kemarin terendam banjir, bercampur lumpur hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir ini berasal dari luapan Sungai Batang Lembang yang kondisinya semakin dangkal. Dengan menggunakan alat seadanya, warga mulai membersihkan rumah mereka. Warga juga membilas perabot rumah tangga yang terkenal lumpur. Menurut warga, banjir sudah sering melanda kampung mereka. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi Sungai Batang Lembang.